Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali lagi dengan saya di channel Insanter Kepo Oke guys, di kesempatan kita kali ini Kita bakalan membahas mengenai sistem pengereman Untuk lebih spesifikasinya kita bakalan membahas mengenai pengereman cakram ya Nah disini kendalanya lebih ke ini ya Kampas itu habis set paru ya Jadi kedua sisi kanan dan kiri itu tidak bisa habis secara bersamaan Nah itu jadi ada beberapa sebabnya Ya nanti akan kita kasih tahu untuk penyebabnya dan dampak negatifnya Buat pengereman dan maupun ini Piringan cakram ataupun kampas remnya seperti apa Dan untuk jangka panjang dan untuk pengeluaran biaya atau secara ekonomisnya seperti apa Langsung saja simak videonya sampai selesai Buat teman-teman yang belum support channel Insanter Kepo Jangan lupa buat like, good comment, share, dan subscribe-nya Serta aktifkan dana loncengnya Biar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Insanter Kepo Oke, pertama kita akan lepas terlebih dahulu Untuk bagian-bagiannya Jadi untuk asrodanya sudah kita lepas biar mempercepat proses pelepasan dari kalibernya Seperti itu ya Oke, kita lepas Nah, seperti ini Pastikan dikerjakan dengan hati-hati ya Biar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi Seperti itu ya Oke Sekarang kita akan bahas lebih dahulu Mengenai di kaliber Ataupun di piringan cakramnya ya Bukan di kaliber tapi di piringan cakram Jadi untuk Pengereman yang tidak stabil Atau yang Habis sebelah kampasnya itu Akan menimbulkan Apa ya Kerusakan pada Piringan cakram ini Jadi piringan cakram itu akan habis sebelah Seperti itu ya Dan itu akan Mempercepat Proses Apa ya Penggantian dari piringan cakram ini Karena tidak sesuai Dan Dampak negatif yang kedua adalah Adalah Mempercepat proses penggantian dari kampas cakram Jadi Kalau kampas cakram Cepat habis sebelah Nah itu kan akan mempermudah Atau mempercepat proses penggantian Karena untuk mengganti Kampas cakram itu harus Satu pasang ya Jadi belinya itu tidak bisa Beli satu Gini ya Setahu kami tidak bisa beli Satu Gini ya Tapi belinya itu Satu paket kanan dan kiri Seperti itu ya Nah itu akan Mempercepat Proses penggantian Dari kampas cakram Kemudian Untuk Dampak negatif yang selanjutnya Yaitu Proses pengeremannya Tidak bisa Maksimal Karena Prinsip Sistem kerja dari Kaliper itu kan Menekan gini ya Dengan di Apa Sinyal atau dari Handle Cakram yang Di belakang Eh yang Bagaian belakang itu kan Nekan Jadi ini kan Nekan Jadi kalau Sebelah Nah itu akan Berakibat fatal Untuk Baik itu Piringannya Bisa jadi Mengkelung Tidak Center Seperti itu Penyebabnya itu Biasanya itu Ada Ada Kalau yang Apa ya Ini bahasanya yang Masih normal ya Masih normal Bawaan pabrik Jadi Tidak di custom Untuk Apa Velgnya Kalau velgnya di custom Itu sudah beda lagi Untuk Pengidentifikasiannya Jadi ini kita Bahas yang Standar Nah itu Karena Tidak Ini ya Jadi disini Karena Berjalannya Waktu itu Kadang ini Apa ya Pelicinnya itu Tidak Apa ya Sudah habislah Seperti itu Karena Kadang terkena air hujan Terus ada Karat Jadi Kaliper yang Sesuai standar itu Bisa digerakkan Ke kanan Ke kiri Nah ini Salah satunya Serat ya Seperti ini Jadi Seharusnya itu Bisa Fleksibel Mengikuti ya Jadi Ini kan Keras ini Nah ini Harus ada Proses Pembetulan Seperti itu Jadi untuk Alatnya Kita akan Gunakan Kunci L Nomor 5 ya Kunci L Nomor 5 Ini bisa Dilihat Nah ini Nomor 5 Kita buka Terlebih dahulu Kita buka Ininya Agak sulit ya Memang Wah Kenceng banget Ini guys Nah kita buka Agak kenceng Jadi Pakainya Kuncinya Usahakan Kunci yang Berkualitas Seperti itu Biar tidak Merusak Baut Seperti itu ya Guys Nah seperti ini Kita buka Bagiannya Ya Seperti ini Nah Ini Habis Sebelah Ya ini Bisa dilihat Dari Coakan Atau Jalannya Debu ini ya Ini bisa dilihat Jadi ini Habis Sebelah Nah Ini kita Akan Perbaiki Kemudian Untuk yang Bagian belakang Ini Kita buka Dengan Menggunakan Kunci L Ya Seperti ini Kita pakai Begini ya Biar tidak Terlalu Berat Tarik ke atas Ya guys Seperti ini Kita buka Seperti ini Dia Guys Nah Ini seharusnya Bisa Untuk Seharusnya Ini bisa Keluar Ya Seperti yang Ini Nah Seharusnya Bisa keluar Seperti ini Ya guys Nah Yang sini Dia tidak Mau keluar Seperti itu Jadi Kita Akan Membukanya Ya guys Kita Tentangkan Gini Mudah-mudahan Ini Bisa Dikeluarkan Ya Nanti Kita Bisa Kasih Gemuk Ini Bisa Diputar Ya guys Sudah Mulai Bisa Diputar Nah Seperti ini Kalau sudah Bisa Diputar Sekarang Kita Akan Lepas Ya Dikep Ya Kalau Teman-teman Ada yang Punya WD Bisa Gunakan WD Ya Ataupun Pelumas Yang Lainnya Nah Seperti ini Dan Kita Keluarkan Seperti ini Karena Karena ini Macet Banget Ya Jadi Harus Dilakukan Apa ya Menggunakan Apa Palu Kalau teman-teman Sudah ada Yang punya Alatnya Bisa Digunakan Lebih Lebih Bagus Nah Ini teman-teman Bisa Lihat Untuk Kondisinya Ya Kondisinya Seperti ini Jadi Ini kan Karaten Ya Jadi menyebabkan Tidak Apa ya Tidak bisa Elastis Untuk Gerakan Dari Ininya Apa Kalipernya Jadi Tidak Bisa Ke Kanan Dan Kekiri Sehingga Menyebabkan Terjadinya Kampas Habis Sebelah Seperti itu Ya Oke Sekarang Kita akan Bersihkan Untuk Yang bagian Sini Nanti Kita Kasih Pelumas Stand Plat Ya Seperti ini Kita bersihkan Untuk Yang bagian Sini Dari Karat-karatnya Terlebih Dahulu Bisa Dilihat Ini Ya Guys Karaten Kita Akan Mulai Untuk Membersihkannya Ya Kita Bersihkan Pakai Amplas Sudah Cukup Ya Amplas Bebas Untuk Ukurannya Yang penting Bisa Untuk Membersihkan Kotoran Pada Ini Nah Seperti Ini Kotorannya Bisa Dibersihkan Nah Seperti Ini Kalau Punya Sikat Besi Besi Atau Punya Gerinda Yang Duduk Itu Juga Tidak Masalah Yang penting Hanya Sifatnya Itu Hanya Membersihkan Kotoran Saja Tidak Untuk Mengurangi Ketebalannya Seperti Itu Ya Nah Seperti Ini Kita Tan Plus Nah Sudah Seperti Seperti Ini Ya Kondisinya Kurang Lebih Seperti Ini Nah Ini Seperti Ini Kemudian Kita Gunakan Stemplate Ya Untuk Penggunaan Stemplate Secukupnya Saja Tidak Sebuah Kebaikan Tapi Kalau Berlebih Itu Tetap Tidak Bagus Seperti Ya Guys Nah Seperti Ini Saperlunya Saja Kemudian Jangan Lupa Untuk Karet Dimasukkan Ya Ini Karet Karet Jangan Sampai Kebalik Seperti Ini Ya Sep 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 Nah Sep 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 Kita Kasihkan Kesini Nah Seperti Ini Guys Oke Untuk Penggunaan Stemplate Ya Secukupnya Kita Tidak Bisa Terus Berapa Dulit Itu Tidak Bisa Untuk Kasih Apa Ya Ukurannya Berapa Dulit Itu Tidak Ada Kemudian Ini Di Kaliber Bagian Yang Dalamnya Sini Itu Kita Posisikan Gini Terus Kita Cutik Cutik Ya Bisa Kita Itu Cutik Cutik Seperti Itu Ini Kalau Bisa Digunakan Dengan Amplas Juga Gak Apa Amplas Caranya Seperti Ini Ya Nah Dicutik Gini Terus Nah Ini Kan Puter Puter Ini Biasanya Langsung Bisa Bersih Ini Ya Guys Nah Kalau Teman-teman Ada Yang Punya Kompresor Bisa Semprot Kompresor Tapi Ingat Jangan Dilihat Gini Nanti Kotorannya Bisa Mengenai Mata Ya Oke Kita Nah Seperti Ini Posisi Sudah Bersih Jangan Lupa Kasih Template Ininya Biar Bisa Apa ya Masuk Kedalam Secukupnya Saja Jangan Berlebih Ya Oke Kalau Sudah Kita Masukkan Ininya Slop Gini Ya Oke Nah Oke Sudah Masuk Ya Oke Kemudian Kita Akan Di Bagian Yang Sini Di Bagian Yang Sebelah Sini Ini Karena Disini Belum Begitu Parah Jadi Kita Hanya Kasihkan Template Saja Untuk Bagian Sininya Biar Ada Pelumasan Biar Tidak Seret Seperti Itu Ya Kemudian Kita Masukkan Ya Oke Masukkan Gini Nah Masukkan Nah Seperti Ini Kemudian Untuk Baut Baliknya Dipasang Kembali Ya Guys Buat Yang Ini Kita Kasih Template Juga Sedikit Saja Biar Tidak Ada Karaten Ya Kita Masukkan Ini Kemudian Kita Kencangkan Untuk Pengencangannya Secukupnya Saja Nah Ini Karena Sudah Dibuka Sekalian Kita Bersihkan Kampas Cakramnya Biar Sekaligus Ya Kumpung Lagi Dibuka Jadi Kita Bersihkan Semuanya Ini Celah-celahnya Juga Dibersihkan Kita Amplas Sedikit Saja Ini Biar Kalau Yang Gelisi Itu Kan Ngantongnya Itu Biar Hilang Seperti Itu Ya Cukup Di Amplas Ini Saja Sudah Bersih Ya Dan Yang Dicelah Celahnya Sama Dibersihkan Ini Nah Disini Kita Amplas Sedikit Saja Dan Dan Untuk Ketebalan Kampasnya Ini Masih Masih Tebal Ya Karena Ini Posisi Cewakannya Masih Masih Dalam Ya Jadi Masih Aman Digunakan Seperti Begitu Ya Oke Kita Semprot Menggunakan Air Apa Udara Kompresor Nah Ini Sudah Bersih Kita Pasang Ke Bagian Sini Ya Seperti Itu Jangan Lupa Untuk Gancing Sini Jangan Lupa Untuk Gancing Ini Ya Guys Gancing Ini Karena Ini Sebagai Penanda Buat Ini Ya Apa Kampas Cagram Setelah Apa Ya Paletan Ya Kayak Paletan Ini Berguna Juga Guna Sekali Ya Bukan Berguna Juga Tapi Berguna Sekali Untuk Mengatur Kerenggangan Ini Ya Biar Tidak Ngerim Setara Terus Menerus Oke Seperti Ini Kemudian Pasang Kembali Oke Guys Jadi Ini Kondisinya Setelah Dipasang Untuk Semua Partnya Dan Sudah Dilap Juga Menggunakan Kain Ya Jadi Yang Perlu Diperhatikan Yaitu Karetnya Ini Karetnya Ini Pemasangannya Harus Benar Dipaskan Ya Tadi Saya Gunakan Cutik Kayak Gini Biar Bisa Masuk Untuk Yang Ininya Kemudian Untuk Yang Belakang Pun Juga Sama Jadi Ini Bisa Dilihat Ya Bisa Gerak Ya Nah Ini Sudah Mudah Sekali Sudah Mudah Untuk Bergerak Ke Kanan Dan Kiri Seperti Itu Ya Oke Langsung Saja Kita Akan Pasang Ke Semua Bagian Ini Jadi Untuk Saya Rasa Tidak Perlu Dicontohkan Untuk Pemasangan Bannya Saya Cetak Saja Biar Lebih Menghemat Waktu Ya Guys Oke Guys Jadi Ini Kondisi Sudah Terpasang Semua Untuk Piringan Cakram Kaliber Dan Kampas Sudah Terpasang Semua Jadi Perlu Dihat Untuk Tandanya Ini Jangan Ter Apa ya Jangan Sampai Kebalik Atau Masanya Tidak Pas Kalau Tidak Pas Ketika Diputarkan Kayak Gini Pas Dibunyi Ya Guys Oke Sekar Sekarang 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 Akan Kita Coba Untuk Digunakan Pengreman Kita Injak Pedal Remnya Seperti ini Nah Oke Nah Kalau Posisinya Pas Pas Elastis Pasti Muternya Bisa Apa Tanpa Hambatan Seperti ini Kita Coba Langsung Kita Rem Langsung Pakem Jadi Tidak Bunyik Ngik Ngik Dan Juga Tidak Setilanya Tidak Ngerem Secara Terus Menerus Oke Terima kasih Sudah Menonton Di video Kali Ini Cara Mengatasi Kampas Rem Yang Habis Sebelah Ya Baik Itu Kanan Ataupun Kiri Yang Habisnya Itu Tidak Bersamaan Seperti itu Dan Untuk Dampak Negatifnya Seperti Yang Tadi Saya Sampaikan Untuk Dampak Positifnya Untuk Jangka Pakai Dari Kampas Rem Itu Lebih Lama Dan Untuk Pilingannya Pun Tidak Peang Atau Tidak Habis Sebelah Seperti Itu Dan Tentunya Untuk Jangka Pemakaiannya Juga Lebih Lama Seperti Itu Dan Yang Selanjutnya Dampak Positifnya Itu Sistem Pengeremannya Jauh Lebih Pakam Seperti Itu Oke Terima Kasih Sudah Menonton Jangan Lupa Buat Like Good Comment Share Dan Subscribe Serta Aktifkan Tanda Lontong Biar Tidak Ketinggalan Video Video Terbaru Dari Channel Insan Terkepo Oke Terima Kasih Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you Bye Bye